Kalau tahun kemarin itu jumlahnya itu kurang lebih 90-an biji. Nah sekarang peningkatannya jauh sekali, dua kali lipat. Bahkan kemarin ada yang penasaran naik di sini, menghitung-hitung sampai pusing. Katanya yang ini mencapai angka 200 katanya. Nah ini sudah besar-besar, tiga bulan. Lagi dua bulan berikutnya ini sudah mulai ada yang matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jabat menjuluh ingin mengupdate perkembangan durian musangking yang paling tua di kebun ini. Yang TW pertama tahun 2011 yang lalu sekarang tahun 2023 ya kurang lebih usianya sekarang 13 tahun. Dan sekarang buah yang ke-9 mulai dari usia 4 tahunan waktu itu buah pertamanya. Sekarang sudah buah ke-9 kemarin-marin bulan Juli kalau tidak salah itu kita sudah memperlihatkan agresivitas durian musangking itu seperti apa. Waktu itu dalam kondisi sedang berbunga ya. Ada yang sudah mekar ada yang belum waktu itu. Sekarang tiga bulan berikutnya bulan Oktober ini di pertengahan. Eh lewat pertengahan sedikit. Seperti apa perkembangannya apakah bunga-bunga itu jadi lebat atau seperti apa. Baik kita apa namanya tengok lebih dekat seperti apa biar menjadi jelas. Oke kita ke pohon durian utama di kebun ini. Oke Alhamdulillah kita sudah berada di pohon durian MK pertama di kebun ini. Oke ini diperiksakan ya seperti apa buahnya. Nah kalau tahun kemarin itu jumlahnya itu peralui 90an gigi. Nah sekarang peningkatannya jauh sekali. Dua kali lipat. Bahkan kemarin ada yang penasaran naik di sini. Menghitung-hitung sampai pusing katanya yang ini mencapai angka 200. Nah ini sudah besar-besar tiga bulan. Lagi dua bulan berikutnya ini sudah mulai ada yang matang. Sekarang kalau kita kira-kirakan ini analisa ukurannya sudah banyak yang mencapai ukuran tiga kilo. Tetapi masih ada peningkatan proses pembesaran. Mungkin ada juga yang nantinya mencapai angka empat kilo. Wow jadi ya kita sangat bersyukur dan apa yang kita ungkap dari awalnya itu memang selalu dibenarkan oleh durian ini. Jadi produktivitasnya, keunggulan pertumbuhannya juga. Jadi tidak terlalu ribet. Walaupun sekarang ini durian-duren kane sangat miris akibat kemarau panjang. Sejak Juni panas sampai Oktober. Di pertengahan ini baru dua kali ada turun jalan. Tetapi mesangcing tetap kuat per tahun dan berbuah. Kalau durian kane itu kalau kurang air ya cabangnya tidak kuat. Ya banyak yang masih ranting. Tadi ya kita mau bilang apa lagi ya cukup selanjutnya diperjelas. Diperlihatkan seperti apa buah-buahnya. Dan mari kita masing-masing menilai apakah ini membuat kita tambah gairah, tambah semangat. Atau tidak saya pikir kita akan semakin bergairah. Bangga menjadi petani durian. Bagi para munjung baru, pemula, barangkali. Selamat datang di channel Jabatan Julu. Terima kasih atas dukungan semuanya. Terima kasih atas subscribe-nya, like, dan komen-nya. Malaysia, macam mana kabar Malaysia? Gara-gara Malaysia kita punya durian seperti ini. Semangat semuanya. Terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat. Mencerahkan hati kita semua sebagai petani. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton!